Tim Opsnal Satreskrim Polres Morujami berhasil membekuk 3 orang sopir pengangkut bahan bakar minyak BPM ilegal berinisial FV bersama dengan RY petugas mengamankan barang bukti bahan bakar minyak ilegal sebanyak 4 ton FV 38 tahun warga RT 37, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerang, Kota Jambi harus berurusan dengan pihak kepolisian usai kedapatan membawa bahan bakar minyak ilegal Ia diamankan jajaran tim opsnal Satreskrim Polres Morujami di kawasan Kecamatan Jaluko tepatnya saat melintas di jalan Jepang RT 1 Penyengat Olan FV dan kendaraan truk tangki jenis Isuzu Elf dengan nomor polisi BH 8169EI saat itu dihentikan petugas dan benar saja saat diperiksa mobil tersebut membawa BPM tanpa izin dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah Kapolres Morujami AKBP Yuyan Priat Maja mengatakan ada sekitar 4 ton BBM yang dibawa mobil tersebut dan dari hasil keterangan sementara FV saat ditanyai mengaku bahwa pekerjaan mengangkut BBM ilegal baru pertama kali digelutinya dimana untuk satu trip dirinya mendapat upah sekitar 1,8 juta rupiah ini kemudian karena sukai perintah warga kapola juga nah ini sampel yang sudah diambil minyaknya ada di kuku tokat cestam tokat kehitam-hitam bukan hitam putar-putar tokat kehitam-hitam atas perbuatannya FV akan dijerat dengan pasal 52 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atau pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara Novia Putri Sanjaya, Jek TV, Mwaporkan Novia Putri Sanjaya, Jek TV, Mwaporkan, 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 Jek TV Terima kasih.